Ada fase itu kayak yang dilihat itu yang keren itu adalah Kalau lu bikin game Kenai gitu membawa budaya-budaya Eropa gitu kan Bukan budaya lokal gitu kan Tapi itu lebih kayak yang kok lu bikinnya ini sih siluman-siluman gini sih gitu Bahkan ada titik kita tuh dibilangin gini Eh itu kan apa sih sirik tuh gak boleh tuh kan Itu sesuatu yang lu gak boleh lakuin gitu kan Di sesuatu yang ditabuhkan lah gitu Saya Aziza Satari CEO sekaligus founder dari Lentera Nusantara Game developer dari Ghost Parade Saya anak muda, saya siap mengguncang dunia Jadi dulu tuh gue sebenarnya pengajar di bidang multimedia Entah itu animasi, game Ataupun misalnya media interaktif gitu ya Ada satu titik dimana saya punya mahasiswa Yang sekarang itu merupakan art director saya gitu ya Anak itu saat itu dia lagi tugas akhir sama saya gitu Dia bilang, bu, ibu udah pernah bikin game belum? Belum Terus ngapain ngajarin game? Terus yaudah gue jadi kayak kepancing gitu kan Ih bener loh ya, bener loh ya Ini tugas skripsi lo gue selesain sekarang nih gitu kan Yuk kita selesain skripsi lo terus Lo bikin game sama gue Lentera Nusantara ini berdiri sebenarnya lebih kepada karena mimpi daripada foundernya Kita itu suka banget sama yang namanya budaya Nusantara Dan dengan background kita yang berbasis dari art sama teknologi Dalam proses nge-design-nya gitu kan Kadang-kadang kita tidak selalu dari ilustrasi Tapi kayak misalnya, yuk mau bikin kuntilanak Jadi kita bikin cosplay-nya dulu gitu kan Kita bikin make-up design-nya dulu Sampai nanti kita mikirin eksekusinya kalau ke game gimana Kalau misalnya ke animasi tuh bakal kayak gimana gitu Jadi kita udah punya vision itu sebenarnya Kalau misalnya dari Ghost Parade sendiri Sebenarnya mimpi kita tuh lebih kayak Gimana caranya supaya Lentera Nusantara itu bisa Ngebawa fandom Indonesia ke ranah global market Perasaan kayak gitu yang sebenarnya pengen gue deliver gitu Gimana ya caranya supaya si folklore tadi Entah itu si legenda tadi Bisa muncul dan tidak kalah dengan produk-produk Serta legenda-legenda dari tempat ataupun negara lain Di Jepang kita tahu kayak misalnya ada samurai gitu kan Ada juga kayak geisha dan sebagainya Terus kalau misalnya Cina punya di berbagai game itu kayak Three Kingdom Lalu kayak K-pop Korea sekarang gitu kan Happening-nya kayak gimana Harapan saya tuh sebenarnya sesimpel kayak Gue pengen entah di belahan dunia mana Nanti ada di acara event apa Fandom apa gitu kan Kayak misalnya cosplay dan sebagainya Gue pengen orang-orang dari seluruh dunia itu Nge-cosplayin karakter Indonesia Orang seluruh dunia itu nge-cosplayin ngebawa kayak Kayak itu lucu gak sih Jadi ya kayak misalnya mereka bangga sama budaya Indonesia itu sendiri gitu Terima kasih telah menonton